Tenaga pendidik guru sekolah dasar ternama di Kota Lubuk Linggau, tepatnya di SD Negeri 16, memiliki rasa peduli yang begitu tinggi kepada muridnya. Terutama saat adanya hambatan belajar secara daring, semua dilakukan untuk lebih memperhatikan perkembangan siswa dalam penerimaan proses belajar. SD Negeri 16 Kota Lubuk Linggau termasuk salah satu sekolah dasar terfavorit yang ada di Kota Lubuk Linggau. Sekolah yang dikenal banyak prestasi ini berada di Jalan Garuda Putih No. 53, Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2. Di masa pandemi seperti ini, proses belajar secara daring masih menjadi pilihan. Ternyata banyak hambatan sewaktu penerapan proses belajar secara daring. Namun hal tersebut tidak membuat guru dan murid SD Negeri 16 Kota Lubuk Linggau patah semangat. Salah satu upaya tenaga pendidik memperhatikan perkembangan muridnya dengan cara mengunjungi murid yang mengalami kesulitan sewaktu belajar daring dan tetap menerapkan protokol kesehatan tentunya. Kepala SD Negeri 16 Kota Lubuk Linggau, Suyadne, mengatakan apabila terdapat murid mengalami hambatan di mata pelajaran sekolah, maka guru memiliki peran penting kepada murid tersebut dengan mengunjunginya agar belajar dapat dilakukan secara efektif dan menerapkan protokol kesehatan. Disuruh minjam hati, yang kedua gurunya memanggil siswa itu ke rumah guru tersebut atau guru mendatang ke rumah siswa, mendatangi, memberikan mata itu tersebut. Tidak harus ke rumah ya mungkin di area di mana supaya aman dari pandemi. Tidak mengalami kesulitan karena tersebut dengan seberang seberang pahaya. Kedepannya virus COVID-19 segera selesai dan anak bisa belajar tetap muka kembali normal seperti biasa.